Ini adalah video part 5 tentang penjelasan fungsi dari opsi dalam sistem DAM Samsung. Kita langsung to the point aja biar materi ini cepat kelarnya. Oke, perhatikan opsi berikut. CP RAM Logging berfungsi untuk mencatat informasi tentang penggunaan pemrosesan modem pada ponsel. Data yang disimpan dalam CP RAM Logging meliputi informasi tentang penggunaan jaringan, informasi tentang basis data, paket sinyal, perangkat keras, dan perangkat lunat modem. Low Battery Dump berfungsi untuk merekam informasi teknis saat baterai perangkat berada pada level yang rendah atau sedang habis ketika baterai ponsel Samsung mulai kehabisan daya. Fitur ini secara otomatis mengumpulkan informasi tentang penggunaan baterai, aplikasi yang berjalan, serta informasi sistem lainnya yang terkait. Selanjutnya, di sini ada TCP Dump Start. Ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk merekam dan menganalisis selalu lintas jaringan pada perangkat. TCP Dump merupakan salah satu tool yang digunakan oleh teknisi atau pengembang perangkat lunak untuk memecahkan masalah terkait jaringan atau debugging. Dengan menaktifkan TCP Dump, pengguna dapat merekam dan menyimpan lalu lintas jaringan yang terjadi pada perangkat dalam file log. File log ini nantinya dapat dianalisis untuk membantu memecahkan masalah pada jaringan atau protokol yang digunakan, seperti masalah konektivitas jaringan, masalah protokol atau masalah keamanan. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa subscribe untuk melihat lebih banyak informasi dari Hazaw 07. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk menonton!